Saat seorang mengalami kekecewaan, kesedihan gitu ya, media sosial memang saat-saat ini menjadi sarana yang paling mudah gitu ya untuk mengungkapkan, jadi tempat melampiaskan lah gitu, entah itu untuk sekedar melampiaskan, kedua untuk menarik simpati gitu ya atau meminta perhatian dari orang lain gitu, tapi ya kembali lagi perlu disadari bahwa semuanya itu bisa memberikan efek beragam feedback yang juga beragam bagi diri kita, bisa jadi efeknya baik atau buruk, karena kembali orang yang melihat punya beragam pemikiran punya beragam opini atas postingan ataupun opini-opini yang kita sampaikan lewat media sosial Oke Bun, mungkin di saat seseorang sedang menjalani proses perceraian gitu, apa sih yang dialami gitu, kondisinya seperti apa sih, biasanya lumrahnya gitu kalau dalam psikologi sendiri gimana sih? proses perceraian ini memang meskipun disepakati oleh kedua belah pihak gitu ya, pada dasarnya akan tetap menimbulkan rasa kesedihan karena setiap pasangan sejatinya memang tidak menikah untuk berpisah kan gitu ya, mereka pasti punya keinginan untuk bisa langgang gitu tapi seiring waktu berjalan, ada konflik-konflik masalah-masalah yang pada akhirnya tidak mampu mereka atasi dan membuat mereka sepakat untuk berpisah lalu muncul rasa sedih, rasa kecewa, penyesalan dan lain sebagainya, saya pikir itu manusiawi ya lalu mereka melampiaskan, meluapkan, memberi, menginfokan kepada orang lain bahwa ya saya sedih sekali menghadapi perceraian ini menurut saya juga satu hal yang manusiawi sih Oke, berarti mungkin balik lagi ke tag postingan itu mungkin bisa jadi memang itu menggambarkan kondisi Amar Zuni saat ini gitu ya Bu? Ya, memang lebih mudah lah untuk mengungkapkan perasaan-perasaan kita gitu ya lewat media sosial sarana yang memang paling dekat, paling mudah untuk menjadi sarana melampiaskan Bu, ini kan kalau kita lihat dari permasalahan ini akarnya kan mungkin bisa dikatakan dari Amar Zuni ya Bu ya karena dia sudah mengulangi kesalahan yang sama gitu Apakah sebenarnya yang paling merasa tersakiti dalam kes ini tuh siapa sih Bu mungkin kalau bisa diutarakan? Ya, ya pada untuk pasangan-pasangan yang bercerai apapun konflik atau masalah yang terjadi terlepas dari siapa yang melakukan kesalahan pasti keduanya itu sama-sama merasa terluka kalau ada satu yang melakukan kesalahan pasti pihak satunya adalah pihak yang merasa dilukai begitu pun sebaliknya gitu ya Hanya perlu disadari bahwa kesedihan itu suatu hal yang juga manusiawi untuk dirasakan tapi fokuslah pada upaya-upaya untuk bisa memperbaiki diri sendiri kalaupun memang perceraian itu sudah terjadi masalah itu sudah ada jalani saja lalu fokus untuk bisa menunjukkan bagi diri sendiri apa yang bisa aku ubah untuk bisa membangun diriku lebih baik menunjukkan bahwa diriku ini masih menjadi pribadi yang layak untuk dihargai, disayangi gitu ya bahwa saya masih memiliki potensi-potensi untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk menjalin hubungan, untuk berkeluarga kembali dan lain sebagainya oke Bu, ini kan mungkin gimana sih Bu perasaan yang dialangi oleh seorang Iris Bella sendiri gitu ketika dia memutuskan untuk bercerai gitu apakah memang rasa sakit yang didapatkan itu sudah terlalu besar gitu atau seperti itu biasanya saat pasangannya lalu mengulangi kesalahannya sebenarnya selain rasa sakit, terluka gitu rasa tidak percaya nah rasa tidak percaya ini yang pada akhirnya membuat atau menimbulkan rasa tidak aman nah ini yang membuat pada akhirnya hubungan jadi sulit untuk bisa dilanjutkan karena rasa tidak aman, rasa tidak percaya ini mengikis rasa cinta dan kasih sayang jadi boro-boro untuk mau lalu melakukan apa ya meningkatkan relasi yang lebih baik bahkan untuk bertemu pun mereka pasti enggan gitu karena tidak ada lagi rasa percaya merasanya sudah tidak ada lagi yang perlu kita bahas karena memang sudah tidak ada lagi rasa percaya rasa aman satu sama lain oke Bu kemarin juga sempat sebelum bercerai ini mungkin ada perasaan dari Amarzon ini yang kekep untuk tidak ingin bercerai dia ingin merubah gitu, berubah gitu dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa berubah gitu apakah kira-kira gitu Bu apakah dalam kasus ini tuh apakah mereka berdua itu bisa kembali lagi Bu? rasa percaya yang hancur ini yang harus kembali dibangun dibangunnya dengan cara apa? pembuktian perilaku gitu maka yang harus dilakukan adalah bagi si pasangan yang dinilai sudah melakukan kesalahan dia yang harus menunjukkan membuktikan bahwa dia bisa berubah dia mampu berubah itu dulu fokusnya jadi jangan lalu meminta kepada pasangannya untuk tolong percayai aku tolong beri aku kesempatan karena itu tidak akan berefek positif gitu karena kepercayaannya sudah hancur rasa amannya juga sudah tidak ada gitu jadi pelakunya inilah yang memang harus sepenuhnya menunjukkan dulu membuktikan bahwa aku bisa berubah aku layak dia bangun hidupnya sendiri dulu menunjukkan bahwa dia mampu berdiri di kakinya itu sebagai bukti bahwa memang dia layak untuk dipercaya kembali menjalin hubungan baik itu ya dengan orang lain atau dengan mantan istrinya oke tapi kalau dalam kasusnya Marzoni itu biasanya rasa misalkan ada orang yang sudah dikecewakan gitu itu prosesnya berapa lama sih Bu maksudnya untuk seseorang itu bisa percaya kembali lagi gitu kepada orang tersebut gitu sebenarnya tidak mudah ya menumbuhkan kembali rasa percaya dan rasa aman bagi pasangan-pasangan yang memang sudah hancur lah gitu karena kembali lagi ini proses dan ini didalam ya selain proses bagi si pelakunya untuk membuktikan bahwa dia bisa berubah bisa menampilkan perbaikan-perbaikan diri perlu juga nih ada feedback atau respon dari si istrinya untuk bisa mengapresiasi setiap perubahan-perubahan kecil fungsinya apa? untuk meyakinkan si pasangannya bahwa perilakumu aku hargai loh maka dia akan lebih berupaya lagi untuk berbebaiki nah kalau ini gak ada respon imbal balik seperti ini maka akan kecil kemungkinan mereka akan bisa tumbuh lagi nih rasa amannya rasa kasih sayangnya apalagi menjalin hubungan baru gitu kalau kecuali kalau memang sama-sama masih oke saling memperhatikan disini berusaha lalu disini merespon dengan positif lalu terus berupaya disini mensupport memberikan apresiasi ini yang akan lebih mudah untuk bagi mereka membangun atau menjalin hubungan baru lagi oke ini ini kan kalau yang kita lihat iris bela saat ini tuh lebih maksudnya pada saat ini berjalan gitu khususnya berjalan itu dia tuh lebih mendekatkan diri kepada maksudnya spiritual kayak maksudnya dari pengajian terus mengikuti kajian-kajian gitu itu mungkin seperti apa sih itu saat seseorang mengalami konflik masalah kesulitan dalam hidup langkah paling mudah memang lebih banyak mendekatkan diri kepada pencipta ya kepada Tuhan gitu nah spiritualnya yang lebih banyak di di apa ya ditambah digali gitu supaya apa tujuannya satu mendapatkan kedamaian dan ketenangan gitu karena proses meyakini bahwa ada hal-hal yang lebih berkuasa menentukan takdir selain kemampuan atau diri mereka sendiri gitu nah ini yang membuat seseorang lebih banyak mengalihkan mencari kedamaian dengan menggali spiritual seperti mengikuti kajian gitu ya bertemu dengan orang-orang yang lebih ber ilmu agamanya lebih bagus oke ibu mungkin terakhir nih baiknya apa sih langkah yang harus dilakukan oleh amar zoning gitu untuk untuk kasus ini untuk supaya mungkin bisa dikatakan tunjuk gitu mungkin apa sih bu adanya sih tips-tipsnya baik teruntuk yang saat ini memang merasa sedih sekali gitu ya karena memang tidak merasa berdaya ingin menjalin hubungan kembali tapi ditolak gitu maka yang bisa dilakukan adalah terima dulu kenyataan dan realitanya bahwa memang kita tidak bisa memaksa mengendalikan perasaan orang lain meminta orang lain untuk percaya sepenuhnya kepada kita yang bisa dilakukan hanyalah memastikan membuktikan bahwa kita sebagai pribadi layak untuk dihargai mampu untuk menjadi pribadi yang lebih baik memiliki karakter yang lebih baik penghidupan yang lebih baik mampu berdiri di kaki sendiri gitu itu dulu saja yang harus dibuktikan gitu nah seiring waktu kalaupun memang ada kesempatan untuk bertemu kembali dengan mantan pasangan lakukan proses-proses yang baik gitu ya komunikasi yang baik seperti kalaupun memang ada anak diantara mereka berdua lakukan komunikasi juga secara baik gitu ya jangan memaksakan jangan apa ya menampilkan sikap-sikap yang mungkin pada akhirnya membuat mantan pasangan atau anak-anak juga merasa tidak aman gitu lakukan secara bijaksana karena kembali lagi kalaupun memang terjadi perpisahan itu terima saja tapi fokus berikutnya adalah membangun diri masing-masing dan bagaimana mengasuh anak bersama dengan bijaksana dan memastikan anak tetap mendapatkan kasih sayang dan peran kedua orang tuanya ada dalam hidup mereka oke